KELANGKAAN MASKER Sejak dua bulan terakhir, meski sudah order ke pihak distributor yang biasa memasok, namun stok masker jarang didapat. Pernah dapat sebelumnya pun hanya maksimal dua kotak dan langsung ludes terjual dan stok kembali kosong. Jadinya enggak ada lagi, enggak kembali. Kelangkaan masker dan sanitizer saat ini juga dikeluhkan para konsumen. Warga mengaku, meski sudah keliling keluar masuk apotek dan minimarket, masker sulit ditemukan. Maskernya kosong, mahal. Oh gitu, susah yang nyarinya sekarang. Takut enggak sih, mas, dengan peredainya virus corona ini? Takut, mas. Takut? Iya. Ya, sembari. Fenomena kelangkaan masker saat ini merupakan buntut dari antisipasi warga yang berusaha mencegah terjangkit virus novel corona. Masker menjadi alat penangkal andalan bagi warga, khususnya saat beraktivitas di luar rumah. Begitu pula dengan sanitizer yang ikut menyusul langka. Meskipun ada, harganya sudah naik signifikan. Harga masker normal awalnya dikisaran 35 ribu rupiah per kotak, namun kini jikapun ada harganya sudah mencapai 300 ribu rupiah per kotak. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.